Oke, good morning student primary 1A How are you today? Ketemu lagi dengan Cek Inka ya Kali ini kita akan belajar melalui video Youtube So, what is today? Today is Monday, 1st February Jadi hari ini hari pertama Di bulan Februari Pasti semuanya semangat kan? Karena akan menyambut Chinese New Year Nanti akan libur Libur lagi ya Oke, sebelum libur panjang Dan kita akan belajar Melanjutkan tematik 1E Kita masuk ke subtema 4 Di bulu ini Di subtema terakhir itu Pengalaman yang berkesan Halaman 84 Atau 85 Ini ya Pengalaman yang berkesan Kalau kemarin pengalaman bersama teman Pengalaman ku Pengalaman masa kecil Sekarang pengalaman yang berkesan Coba disitu ada gambar Tony dan ayahnya memancing Hari libur kemarin Tony diajak Ayah pergi memancing Tony mendapat ikan besar Tony sangat gembira Hal itu merupakan pengalaman berkesan Tony Kalau pengalaman berkesan Itu sangat-sangat menyenangkan Jadi akan selalu diingat Teacher yakin Semua pasti punya ya Pengalaman berkesan ya Nah itu kalau berkesan itu sangat-sangat menyenangkan Di dapur ibu menyiapkan bumbu Ibu juga memasak nasi Tony, ayah, dan ibu bekerja sama Bekerja sama membuat pekerjaan cepat selesai Kamu tentu mempunyai pengalaman Bekerja sama dengan keluarga kan Itu ya pasti Jadi ini adalah pengalaman berkesan Tony dan keluarganya Jadi ini Tony dan ayahnya Adiknya pergi memancing di dekat rumah Setelah pulang mereka dapat ikan Tony bantu ayahnya membersihkan ikan Sedangkan ibu Tony menyiapkan bumbu di dapur Ini adalah bekerja sama antara keluarga Ya Tuh Pengalaman berkesan Nah sekarang di alaman 86 Bahasa Indonesia Ikan sudah selesai dimasak Ibu membuat ikan goreng dan sayur sup Ayah, ibu, Tony, dan adik makan bersama Ayah membantu Tony memisahkan duri ikan Ibu membantu Tony mengambil sayur sup Karena masih panas Ayah dan ibu menyaingi Tony Tony juga menyaingi ayah dan ibu Nah ini adalah rasa kasih sayang orang tua terhadap anak Ketika Tony mau makan ikan Ayah membantunya memisahkan duri dari ikannya ya Supaya tidak tertusuk ketika makan Lalu ibu Tony membantu menyiapkan sayur sup Nah itu adalah contoh rasa kasih sayang Sayang ayah dan ibu Tony Nah lalu bagaimana dengan mama papa kalian Pasti banyak ya yang dilakukan ya Karena pasti kalian disayangi oleh mama dan papa kalian Karena itu disini ada sebuah lagu sayang semuanya Kalian pasti sudah tahu kan lagunya seperti apa Sudah pernah dengar ya semuanya ya Jadi lagunya itu coba alaman 86 Satu satu aku sayang ibu Dua dua juga sayang ayah Tiga tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya Nah itu lagu rasa kasih sayang gitu ya Kalian boleh dinyanyikan nanti ya Boleh dinyanyikan bersama adiknya Bersama kakaknya ya Boleh dinyanyikan bersama ya Itu salah satu contoh lagu bentuk rasa sayang Nah sekarang kita ke halaman 87 Ayo berkreasi Ya selesai makan siang Tony membantu ibu membersihkan dapur Ada banyak sampah kulit telur Tony ingin membuat kerajinan dari kulit telur Kerajinan tersebut akan diberikan kepada ibu Nah kakak kalian tahu kulit telur Ya jadi telur ayam itu Yang biasa mama kalian untuk memasak Kuritnya bisa digunakan untuk prakarya Jadi tidak melulu harus dibuang ya Di sini kita bisa memanfaatkannya Ini contohnya ya Kita tidak akan mempraktekan ini Karena kemarin kan sudah ada ya Kita praktek ya Nah ini contohnya prakarya dari kulit telur Lalu bahannya apa saja teacher Bahannya ada yang pasti kulit telur Ini sudah dicuci dan dikeringkan Lalu lem, alat tulis, spidol dan pensil warna Lalu kertas karton tebal Nah itu bahan-bahannya Lalu langkah-langkahnya Nah itu sudah ada di halaman 88 Mula-mula Tony memacangkan kulit telur Menjadi potongan kecil Lalu yang kedua Tony menggambar bentuk kapal di kertas karton Ketiga, bagian dalam gambar diolesi dengan lem Nomor keempat Pecahan kulit telur ditempelkan pada gambar Bagian kulit telur yang berwarna putih Diletakkan di atas Lalu Tony mewarnai lapisan kulit telur dengan spidol Tony juga menambahkan gambar hiasan Nah ini langkah-langkahnya ya Kalau kalian mau coba praktik silahkan ya Tapi teacher tidak menunggaskan ini Nah ini contoh rakannya dari kulit telur ya Nah sekarang kita ke pembelajaran kedua Di halaman 90 ya Hanya satu halaman Itu ada bahasa Indonesia Tony mempunyai adik laki-laki Adik Tony bernama Benny Benny anak yang mincah dan ceria Tony dan Benny suka bermain bersama Tony menyayangi Benny Tony menulis puisi untuk Benny Nah sekarang kita akan membaca puisi Kemarin kita sudah kan belajar berkali-kali membaca puisi Di sini teacher akan membacakan puisi Tony untuk adiknya Karena Tony dan adiknya suka bermain bersama Dan mereka bermain dengan perukun Jadi puisinya seperti ini ya Adik kecilku Benny Kecil dan mungil tubuhmu Gayamu lincah dan lucu Ingin aku selalu memalukmu Jangan menangis adikku Aku di sini untuk menghiburmu Tertawalah adikku Perlihatkan senyuman ismu Nah itu contoh puisi Dari Tony untuk adiknya Tuh ya Oh sudah selesai Jadi pembelajaran 2 ini Jadi untuk hari ini Kita cukup sampai pembelajaran ini ya 1 dan 2 Lalu untuk tugasnya Atau jika ada yang belum jelas Nanti bisa hubungi teacher untuk tugas Nanti lihat di Google Password Oke semuanya Terima kasih untuk hari ini And see you